kamu ada gak sih cewek yang godain kamu? ini cewek yang cantik mahenon ntar deh gue kenalin biar dia tergoda tapi happy people wanita-wanita di luar sana kalau tertarik sama nolisi dia balik bro ada syarat-syaratnya seperti kata dia bilang harus tapi aku ingin di sini loh iya untuk parah WAIIIIIIIIIIIII Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumzaham malam bu uns�erah ya Bu? Ronces, ini dia. Ronces? Bentar ya Bu, tiga dulu. Saya panggil dulu Pak Roninya. Pas dulu dong kita. Pas ya. Aduh, ada angin apa ya tiba-tiba. Angin Mamiri. Masuk, masuk, masuk. Aduh Ron, enak loh rumahmu. Aduh, terima kasih. Inilah istananya Roni Siaturi. Wah, kamu mau di sini? Silahkan duduk, apa kita di sana? Enggak, karena kita kan Raja dan Ratu. Kamu di sini ya. Oh gitu ya. Oke, oke. Aduh Pak Kablar Sija. Alhamdulillah. Inilah teman kita, teman saya. Yang saya bilang orangnya pintar masa. Ya ampun, bawa apa aja dia endes. Aduh banget. Beneran enak nggak sih? Ih, ngapain sih? Gue peres. Kayaknya enggak deh gini hari peres sama lu. Iya, iya. Jadi, Roni itu masakan yang paling istimewa menurut aku. Apa? Adalah pisang gorengnya. Yeay. Itu namanya jajanan. Aduh, itu enak. Jajanannya itu. Ron, nanti kasih tau dong caranya. Nggak apa-apakan. Boleh, kalau pisang goreng doangnya gampang. Gitu ya? 5 menit pasti is, langsung bisa. Gitu ya? Iya. Karena kan kayaknya ya, kalau kita lihat tuh bisa garing ya. Terus dalamnya empuk. Rasanya pas banget. Iya, sebenarnya resepnya. Enggak pakai air biasa. Jadi? Air jenazah. Mengerikan. Enggak bersandang bersandang. Ya Allah. Terus kan aku rasa itu cara pemilihan pisangnya juga ya, Roni? Betul. Sama komposisi antara tepung terigu sama tepung beras. Gitu. Gitu. Dua tepung. Dua tepung. Masya Allah. Kan kalau kami kan dua anak cukup. Jadi kalau mau bikin pisang yang garing, itu harus ada dua tepung campurannya. Besar. Gitu. Kamu mau lihat nggak? Iya, mau dong. Terus itu, pisangnya itu kayak apa? Harus yang gimana? Pisangnya pertama harus yang tua. Tua artinya... Dan pisang apa tuh? Bebas. Bisa pisang tanduk, bisa pisang kepok. Tapi kepoknya harus kepok yang kuning. Bukan kepok yang putih. Kalau kepok yang putih itu kan biasanya buat burung. Nah, kepok yang kuning itu dia lebih kecil-kecil. Yang kalau digerbus itu, kalau kita kukus, dalamnya kuning. Jadi enak banget. Gitu ya? Gitu. Terus harus yang mateng kali ya? Enggak juga? Beda-beda. Kayak misalnya ini, ih suka yang agak mateng. Kalau aku suka yang agak mendekati mateng. Jadi dia masih agak keras kalau mateng itu. Pas kita gigit, langsung benyek. Oh gitu. Pisang tanduk juga gitu? Pisang tanduk juga gitu. Kalau terlalu mateng, pas kita gigit, dia jadinya benyek dalamnya. Gitu. Tapi selera. Selera ya. Yang penting adonannya, Bo. Betul. Sama masaknya ketika mau masak buat seniman pesantara. Gitu ya. Gitu ya. Jadi memasak harus dengan cinta. Cinta kasih. Itu dia resepnya. Aku juga gitu loh. Di konten aku selalu harus memasak dengan cinta. Betul. Aku juga setiap kali lihat kontenmu, kamu bikinnya gak sembarangan. Selalu dengan berbagai macam persiapan. Sudah sedang berapa gerbuk, gerbuk, gerbuk datang. Selesai udah. Tidak. Ya kan harus serius. Itu gripping kita. Hidup kita loh. Betul. Jejak digital yang gak bisa terhapus ya. Betul. Maka itu aku suka banget dan semangat banget. Tapi tadi nyasar gak? Enggak. Enggak ya. Enggak kan. Kita sering tukar-tukaran makanan. Mas. Oh iya gitu ya. Biasanya soalnya cuma drivermu aja. Mas. Yuk kita masak dulu deh. Akhirnya kita cerita-cerita mengenai kepribadiannya Ronis. Yuk. Tapi gapulku biasa aja loh. Enak banget rumahnya. Hai Raja. Hai. Ini Raja. Kasih danah dulu dong. Kucu banget ya. Cakep banget. Hai Raja. Kasih danah dong. Hai. 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 Kerjanya main game online tuh. Biasa banget. Nah ini gak kak dulu lah. Ini lucu ya. Dia open air gitu ya. Iya. Rumahnya Roni. Ya Allah. Lucu dong. Aduh disortar atasnya lagi. Gak apa-apa. Aduh. Ini dapur lelaki tuh. Biasanya kalau dapur mama kan atasnya penuh. Pilan lu kan. Kayak kabinet. Kayak kabinet. Bersih. Kalau kita gak ada. Gak apa. Oh begini ya caranya ya. Karena tadi Is mau belajar. Nah ini nih caranya nih. Pisang goreng istimewa. Pisang goreng istimewa. Ya. Bahan-bahannya. 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 Bahan-bahannya dari mana sih. Ya. Ini. Pisang. Tanduk. Tanduk. Bisa juga pisang kepok. Tapi yang kuning. Terus ini bedain. Kamu bisa bedain gak. Mana tepung beras. Mana tepung terigu. Ayo. 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 Nih. Jelas banget nih kelihatannya. Mana tepung beras. Dan mana tepung terigu. Aku sih nebak aja. Karena dari warnanya ya. Jangan diketawain. Gak salah ya. Maklum ya. Ini tepung beras. Terus. Ini terigu. Salah. Yang lebih putih. Yang tepung beras. Oh gitu. Ini yang tepung terigu. Nah. Oke. Nah. Tadi karena ini mau datang. Kita nyambung ini ya. Oke. Ini udah mau datang. Jadi aku udah siapin semua nih. Aku tadi udah bikin. Nah kan tadi ini nanya. Gimana sih caranya supaya. Crunchy ya. Supaya bisa crunchy. Jadi kita perpaduannya. Kalau mau lebih crunchy. Tepung berasnya. Harus lebih banyak daripada tepung terigu. Oke. Yang putih. Yang putih. Pokoknya bedainnya. Beras lebih putih. Ini lebih putih. Terus udah. Tinggal tambahin garam. Sama kita kasih gula. Komposisinya ini berapa sendok. Ini berapa sendok. Biasanya itu selera. Jadi habis kita aduk begini. Kita rasa. Selalu harus gitu. Rasa. Oh kalau kurang manis tambah gula. Kurang asin tambah gitu. Jadi jadi. Ini untuk satu pisang tanduk ya. Iya. Kalau satu pisang tanduk. Misalnya jadinya seperempak sendok teh. Terus jadinya setengah sendok teh. Oh lebih banyak gulanya ya. Betul. Oke. Siap. Nah. Semuanya dimasukkan. Nah dimasukkan. Jadinya seperti ini. Kita aduk dulu. Oh. Ini pakai airnya berapa banyak? Tergantung. Kita mau kan gini. Pisang goreng ada yang tepungnya lebih banyak. Ada yang tepungnya lebih banyak. Ada yang tepungnya lebih tipis kan. Tipis. Nah. Suka yang tipis kan. Kalau mau tipis berarti airnya harus lebih banyak. Oh oke. Supaya dia nggak merengkel. Oh gitu betul. Begitu. Berarti kita campur dulu. Campur dulu. Campur dulu. Sampai dia agak encer. Iya. Sampai nggak ada merengkel-merengkel ya. Atau nggak boleh merengkel. Kasih gula. Ini yang biasa kan. Bukan air jenasa. Bukan air jenasa. Bukan air jenasa. Bukan air jenasa. Masya Allah. Bercanda. Bercanda. Oke. Pinjam sendok dong. Pinjam sendok. Oke. Biasanya kita nggak pakai sendok. Iya. Soalnya dia pengen. Oh dia agak-agak penting juga. Nah. Supaya kenapa makin encer ketika kita taruh begini. Kita taruh begini ya. Kita angkat. Dia nggak menempel. Jadi dia sekedar hanya untuk menutupi si pisangnya. Oke. Oke. Kayak gini ya. Iya. Se. Nah. Encer kan. Se. Kita tinggal taruh. Nah. Kalau dia terlalu kental. Dia ngikut tepungnya banyak banget. Akhirnya kita jadi kebanyakan tepung. Itu aku nggak suka. Nggak suka. Dan ini aku. Aku pilih is yang nggak terlalu matang banget pisangnya. Aduh. Mengkel. Apa kita perlu buka usaha pisang goreng isu Giyanto? Hahaha. Boleh banget. Ih. Boleh banget. Laris manis loh. Laris manis loh. Iya ya. Iya. Aku pikir apa gitu yang bikin. Nggak ada. Luarnya kering. Tapi dalamnya menyes. Terus manisnya pas. Dan selalu jadi rebutan kita semua. Begitu jubah orang. Ditaruh di meja. Abis. Abis ya. Jadi ini favorit kalau pisang goreng. Kalau dimana-mana. Iya. Betul. Sama yang Is bilang tadi. Yang namanya pisang goreng itu bahan dasarnya harus paling benar. Harus dapat yang tua. Iya ya. Jangan sampai dapet yang muda. Emang sempat ya. Sepat jadinya. Makanya selalu pisang goreng itu habis. Karena dalamnya juga enak kan. Gitu. Jadi ya kalau ibu is nanti mau modalin. Nanti kita buka. Oke deh. Pisang goreng. Ala. Ala isu Giyanto. Nanti jadinya seperti apa. Kita lihat ya. Oke. Oke. Ayo pipa. Kalau kita bicarain Roni Sianturi. Kita gak bisa lepas dari Libells. Iya kan Ron? Iya dong. Kan orang taunya aku dari Libells. Pasti. Iya lah. Libells itu kan dari 15. Iya. Karena kamu mulainya di SMA. SMA 15. Nah. Lagu yang paling aku suka. Aku suka kamu. Itu single yang kedua. Oh yang pertama. Single yang pertama. Sama engkau gadisku. Sayangku selalu. Kasihku padamu. Setulus hatiku. Iya. Oh itu. Jadi itu udah. Albumnya Is yang keberapa aku baru jadi penyakit. Ender. Terus. Apa. Kan. Kalian. Mulainya dari bintang radio televisi. Terus. Dulu kan. Lalu ada pemilih. Jadi waktu edisi pertama itu. Di tahun-tahun 70-an. Harvey. Harvey. Luara cowoknya. Rafi Gaduri. Abis itu Lex Trio. Tau ga Lex Trio? Tau. Ya udah itu. Terus baru abis itu generasinya. Generasi aku. Libells. Ruth Sahanaya. Ricky Joe. Grupnya Trio Libells. Eh ada dulu sebelumnya Sandro Tobi. Sandro Tobi. Terus dari mulai jadi juara. Sampai akhirnya ada yang ngelirik. Untuk masuk dapur rekaman itu 7 tahun. Ya Allah. Iya. Dari 83 kan. Juaranya tahun 83. Baru masuk album rekaman tahun 90. Ya Allah. Tapi sempet off air terus dong. Sebelum rekaman. Beking vokal. Beking vokal lah. Zaman dulu kan Trio Libells. Beking vokalnya Maya Rumantir. Beking vokalnya festival lagu populer. Jadi zaman dulu kan prosesnya nggak langsung naik. Iya. Dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. 7 tahun kita menanti sampai akhirnya. Baru rekaman. Dapat kesempatan musika studio ngeliat. Oh. Kenapa dia ngeliat. Ingat nggak lagunya Al Mahumbung Yopi. Kembalikan baliku. Eh wah eh oh. Kembalikan baliku. Padahal. Nah itu kita beking vokalnya. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi memang untuk menjadi. Untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ternyata memang harus lelamat proses. Jauh. Ya harus sabar ya. Jangan bisa instan. Iya. Dan itu juga menjadikan kalian kan bertahama-lama. Akhirnya dipisahkan oleh Allah. Iya. Karena salah satu dari. Personilnya. Personilnya. Mas Al Mahumbung Yani. Pergi meninggalkan kita semua. Dan itu sampai merinding. Iya. Karena saya kenal banget juga. Iya lah. Orangnya juga baik. Angkrap banget ya. Iya. Gampang angkrap. Benar. Dan itu juga mungkin salah aku sama Edwin juga. Karena kita udah tahu dia ada jantung. Oh gitu. Tapi kita nggak pernah melepus dia. Untuk berobat. Berobat. Jadi dia selalu kalau lagi latihan nih. Kita lagi latihan loncok sana. Tiba-tiba. Tadah. Gue berhenti dulu. Tiba-tiba dia serang di sini. Oh. Ya lu kayaknya jantung deh. Enggak. Gue cuma kecapean aja. Kecapean. Lupa lagi. Lupa lagi. Iya. Ada kata waktu itu. Kita push dia. Iya. Mungkin kita bisa. Masih bisa tetap sama-sama. Ya. Sudah waktunya lah. Dan gue kagum banget lalu waktu. Katanya nih. Waktu. Ya ini pergi. Itu. Disemayangkannya di sini ya. Iya. Karena. Kan tanya sama Ervi kan istrinya. Ervi. Jenasan mau dimana. Karena kalau di tempatnya Almarhum. Di Karawaci. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Dan agak susah masjid daerah situ. Oh gitu. Dari nyata pasti harus juga otomasi dulu. Jadi diskusi. Pengen di kumurnya dimana. Di tanah kusir. Kan dekat dari sini kan. Tanah kusir. Terus kata Ervi. Mas kan ini rumah. Pondok Bina kan Haji Mui kan rumahnya Mas Yanni juga kan. Yanni kan seminggu bisa berapa kali di sini kan. Oh gitu. Iya lah. Ini rumah keduanya dia. Segala macam. Jadi. Yaudah deh. Biar dia di rumah ini aja. Yaudah. Pasti dia diberima kasih banget sama kamu ya. Udah lah. Iya lah. Temen yang baik banget. Coba. Sampai mengizinkan. Disemayangkan di rumah ini. Aduh. Itu persahabatan sampai akhir hayat. Iya. Keren. Betul dan bersyukur lingkungan di sini. Karena aku udah 20 tahun lebih ya. Jadi pada saat jenazah dateng. Langsung temen-temen pengajian di sini tuh dateng semua. Gak usah disuruh. Gak usah. Dateng langsung mengaji. Sampai besok pagi. Pengurus masjid juga langsung siapin. Segala macam, kita bawa ke sana. Disolatin di masjid. Habis itu langsung bawa. Semuanya serba lancar. Yang penting disolatkan secara istiruman. Karena gatunah Ilifier tuh ya. Dalam hasyik 8an. Walaupun rumahnya rumah orang Kristen kan gak apa-apa. Heh gak apa-apa, malam book. Iya kan. Oke. Itu salah satu yang aku kagumin dari sahabat saya, Romy Siantury ya. Orangnya juga selama ini saya bertemuan imp garden Uma Siang. Zaman cukup lama ya, kita di zaman nusantara Gak usah jaman nusantara di zaman papiko Zaman apa kan, dirimu kalau aku liat Iis'u dianduh Tau gak orangnya ini ya Rony tuh sama temen ringan tangan Penuh kasih, terus merangkul Sebenarnya yang dia bilang itu adalah karakternya Iis juga iya kalo ngeliat orang lagi gimana kenapa sih kenapa kenapa yaudah sini gua yang handle oh yaudah lagi gaada kostum sini gua yang handle ya begitu juga sama kadang-kadang kita lakukan kan ga berasa kan tapi orang lain yang ngerasain kan yaudah sini biar aku aja yang bayar gitu ya ya iyalah yang penting ya kita tuh semua ga tau ya artis 80an kali ya tetep terbiasa mandiri kan Is jaman dulu kan lu rambut mungkin sendiri, makeup sendiri, berangkat juga paling berdua kan sama manajer oh manajer ga kaya sekarang aduh ada sound man, ada stylist kita tuh dari dulu main sound system seadanya kita siap ya kan gitu apa tuh namanya ya apa, berani mati iyalah iyalah iya kan iya lebih banyak dapet sound ga enaknya daripada lehatnya tapi kita nikmatin aja ya nikmatin aja bener dan itu sekarang mau bicara mengenai lebih pribadi oh gitu pribadiku atau pribadimu pribadimu oh gitu ya pribadimu boleh ya boleh kalo masa lalu Rony kita tau dong sama siapa lagi kalo bukan sama Ati Sebe iya kan kan dan dia tuh masih akrab aja sampe detik ini gitu loh apa sih yang membuat kamu bisa kaya sahabat aja sama Ati? Dulu musuhan habis cerai pernah musuhan juga? musuhan lah setahun lah kan sebenernya minta cerai dia bukan gua oh gitu ya iyalah dia minta cerai dia minta nikah dia minta cerai ya biasalah karakteri hati gitu terus selama setahun musuh kalau boleh tau kenapa sih misalnya? gini aja pada saat itu kan kita nikah muda banget iya aku 22 dia 24 nikah terus kita nikah gak bilang-bilang keluarga nikah aja sendiri terus penikahnya berapa tahun? setahun oke penikahnya 3 tahun oh gitu dan pada saat itu sebenernya yang sebenernya kan percayaan itu menurutku ya lebih banyak tuh ketika suami tidak menyadari posisi dia sebagai imam dalam keluarga hmm yang aku pelajari kejadian case-nya di aku ya karena pada saat itu kan aku masih muda jadi kayak review ya iya review maksudnya keutuhan rumah tangga itu kuncinya ada di kepala rumah tangga kalau kepala rumah tangganya belum bener-bener hidup takut akan Tuhan kan masih nyeleneh tuh iya kan? masih tukang bohong terus masih egois masih uang gak full dikasih ke istri jadi gak dijadikan pernikahan itu sebagai suatu ibadah nah ketika saya belum kuat di sisi keimanan sehingga kan sang istri bisa ngeliat dong gue harus contoh figur mana oh iya kok gue gak liat figur suami ya dari suami gue ya kok masih kasar kok masih bicara kasar kadang-kadang apa yang istri butuh dia gak paham terus waktunya waktu itu kan masih muda terus lagi ngetop-ngetopnya kan gila jadi pergi tuh kadang-kadang dia mau ikut aku gak kasih kayak gitu-gitu kan lucu ya? lucu lah dia bilang kan nanti ketemu fans gini-gini-gini segala macem gitu sampe udah mau berangkat subuh inget ya jangan lupa kan kita selalu berangkat subuh kan udah masuk ke taksi masuk dibuka lagi taksinya segala macem iya gitu iya gitu iya macam ya jadi akhirnya aku menyadari walaupun orang hati bilang gue yang banyak salah tapi sebenernya kesalahannya lebih banyak di saya karena saya gak bisa menjadi imam yang baik untuk seorang hati itu aja nah jadi bercerai kan bercerai dia urus tapi aku gak mau tanda tangan surat perceraiannya oh gitu mau lah tapi karena dia harus nikah lagi dia bilang masa kamu biarin aku berjinah sih kalau kamu gak tanda tangan kan berarti saya gak bisa nikah oh ya udah aku tanda tangan tanda tangan terus saling maafkan oh sedih gak pada saat itu sedih sih sedih maksudnya artinya kebetulan apalagi setelah dia nikah satu tahun kemudian kan dia langsung punya baby iya kan maksudnya ih kok ke gue gak dikasih ke orang lain dikasih ada pikiran-pikiran gitu lah tapi ya udah satu tahun musuhan terus akhirnya dengan berjalannya waktu ya udah kita saling saling berbaikan dan sampai hari ini jadi saudara gitu ya dia sudah bahagia dengan kehidupannya aku juga udah bahagia dengan kehidupanku gitu lah dari semua cerita Roni itu ya kalau saya lihat apa yang membuat mereka damai adalah pengakuan diri iya kan pengakuan diri bahwa waktu itu gue salah saya dulu aku merasa gini ah yang penting gue cari uang kerja gue cukupin semua kebutuhan lo tapi lo gak boleh terlalu banyak atur gue itu kan pola pikir yang salah iya iya kan banyak kan akhirnya rumah tanda gitu tugas gue cuma menghidupin anak segala macem tapi hati bapak itu gak diberikan kan kadang-kadang figur kayak sekarang nih jujur ya banyak anak-anak sekarang tuh merasa ketika dia mau menikah yang pria ketika dia gak dapat figur bapak dia bingung harus jadi figur suami itu seperti apa karena dia melihat bapaknya gak ada sama sekali memberikan contoh figur bapak kan jadi makanya kadang-kadang ada yang ketika menikah tukang pukul sama pasangan karena mungkin dia melihat figur bapaknya juga tukang pukul istri iya jadi dia pikir istri juga begitu kan kalau melihat figur mamanya suka marah-marah suka apa dia jadi istri yang suka marah-marah dan saya tuh sama-sama single parent kita belajar ya Ron ya dari kesalahan-kesalahan kita dulu iya dan alhamdulillah saya dan Roni belajar jujur menilai diri sendiri dan itu mendamaikan kita iya betul dan mendamaikan pasangan masing-masing iya iya maksudnya aku pikirin bekas istri tapi suaminya tau ya suaminya tau terus kalau dia gak ada kendaraan aku bisa ya aku anter jadi bener-bener yang is bilang ketika kita sudah melepaskan pengampunan ngerti gak sih jelek-jeleknya orang itu udah gak ada lagi di matanya kita iya udah tinggal yang penting kamu bahagia ya kamu sehat ya gitu tapi mungkin gak semua orang gak semua orang bisa bisa punya punya mindset yang seperti itu jam aduh aduh rugi deh kayaknya itu rugi kalau misalnya iya kan iya lah kalau ketemu ih kok gak mau ketemu lagi sama mantan kenapa biasa aja dari itu ini loh kedamaian itu ya memang anugerah iya iya kan kita beruntung orang dapat anugerah seperti itu iya kan iya lah ini sudah bersendiri berapa tahun sebelas tahun sebelas tahun gak terasa ya karena sibuk banget betul sibuk banget berkarya terus ya terus terus happy happy kadang nih ada masa-masanya kalau lihat orang berpasangan itu yang paling ideal sebenarnya ada kita miss sesuatu jujur dong iya kan iya 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 roni gak pengen nikah lagi hmmm gini aku percaya bahwa segala sesuatu tuh semuanya ada waktunya is kalau hari ini aku cuma dikasih raja untuk ngurusin dia gitu ya ya mungkin itu menjadi skala prioritas yang menutupan udah kamu bikin itu dulu deh karena jujur aku sekarang 56 tahun 45 tahun lebih tuh hidupku lebih banyak bikin Tuhan nangis gitu ya ya iya lah suka marah keras kepalan ngomong kotor bahasa kasar terus menilai segala sesuatu tuh dengan uang gitu ya kan padahal kan harusnya ketika kita menerima rezeki dari Tuhan harusnya rezeki itu kita pakai untuk hal-hal yang baik kan malah aku pakai untuk hal-hal yang gak baik gitu loh jadi kalau ditanya dari 56 tahun banyak baiknya atau banyak enggak aja lebih banyak enggak jadi sekarang di sisa hidup ini gimana caranya aku kan stempelnya udah banyak banget di belakang gua hari ini bikin ini maaf ya roni pernah narkoba juga oh iya lama terus kehidupan mah ngelang aduh itu karena apa karena tidak mau berdamai dengan diri sendiri selalu merasa Tuhan kok kamu izinkan saya berserai Tuhan kok kalau orang lain begini kok saya enggak begini jadi selalu mengeluh isinya mengeluh mengeluh mencari yang kita tidak punya betul dan lupa mensyukuri apa yang kita punya iya kalau kita mau begitu ternyata anugerah Tuhan banyak banget dan kita terhitung ya kan rasanya aduh enggak sepantes deh gua bersedih gitu enggak sepantesnya banget sepantesnya kita happy bahagia tapi dulu kan kita muda kan pasti belum sampai ke sini kan otaknya itu aduh gimana bisa pakai barang mahal oh gimana supaya orang lihat pakai mobil mewah iya kan mau masalah rumahnya ngontrak rumah apa sabadu teing pokoknya ketemu orang mobilnya merci kalau sekarang kan paradigma berfikirnya udah berbeda ya tapi kalau aku alhamdulillah sih dari dulu udah berusaha untuk jujur tapi enggak belum menemukan yang sejatinya gitu loh berusaha 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 tapi semua itu proses akhirnya sekarang baru merasa gua gak putus siapa-siapa untuk bahagia iya untuk berbahagia itu tergantung dari diri kita gitu loh kenapa kita harus mencari oh kalau gua ada pasangan gua baru bahagia kayaknya rugi banget iya rugi banget karena itu pasti yang terbaik yang Tuhan kasih dan belum tentu umur kita panjang sampai kita menemukan pasangan lagi kan betul tanya nih satu andaikan Tuhan iji andaikan Tuhan beri seorang iis pasangan pasangan yang seperti apa sih yang ada di bayangan dirimu oh mbak hanya satu yang saya inginkan dia menjadi imam dari imam dari keluarga saya akhirnya bener-bener suami laki-laki yang bener-bener sudah ibadahnya baik rasa takut Tuhan luar biasa iya gak ada lagi pengen peletih-peletih betul karena apa gak ada waktu lagi ini saatnya kita untuk mencari bekal untuk pulang ya kan pengennya yang damai-damai terus yang udah menikmati akhirnya du buat apa lagi berantem-berantem itu kan semua ini sudah Tuhan berkasi iya apa sih terkenal cantik punya anak baik hati tidak sombong lu kayak lahir nah kriteria-kriteria itu kan pasti disukai oleh banyak pria cantik pekerja keras terus lemah-lembut begitu ya banyak yang godanya gak sih kamu bisa aduh sih ya lu bisa tahu gak lu cek apa namanya antenner di dalam gak ini niatnya baik nih wah ini niatnya kayaknya cuma mau yang aneh-aneh ini bukan karena gini loh kalau orang kalau artis itu memang certrumnya wordnya tinggi iya gak iya gak iya gak pasti pasti ada word yang memang kita bawa karena memang kita apa diberi tugas sama Allah kan untuk menghibur karena suara jadi orang kagum jadi kepekaannya lebih tinggi ya iya jadi kalau orang certrum itu menurut aku biasa nah itu sudah aku hadapi bertahun-tahun maka itu perempuan akal lagi saya ya kalau kalau Rony kan melindungi kalau saya perempuan mustinya dilindungi itulah karena saya bilang idealnya perempuan itu harus ada pasangan gitu idealnya idealnya yang penting di dalam keluarga itu kita bisa dia bisa jadi pemimpin pemimpin luar dalem lah iya kan lu jadi dia yang nanya sih kalau ibadah dia pimpin imam dia kan makan siang dia pimpin doa malah dia yang memimpin untuk memulai iya kan itu kisih-kisihnya teman-teman di rumah itu kisih-kisihnya kalau para pria yang ingin mendekati pakat saya ini itu kisih-kisihnya itu kan udah jelas kisih-kisihnya harus takut Tuhan bisa menjadi imam dalam keluarga terus harus bisa ngomong tidak egois terus paling tidak juga sudah bisa mencukupi apa yang kalau bisa kalau tambah bonusnya sama tau bisa mencukupi apa yang iis dan keluarga perlukan walaupun iis gak perlu itu iyalah semua kan Tony mengangkat raja ketika dia umur berapa sih dua setengah tahun boleh gak diceritain siapa raja iya jadi raja itu dia punya kakak tiga nih kakak tiga namanya Aan Farisi sama Fahis yang dua nih kakaknya normal semua mana raja sini dong raja dek raja tapi biar nanti dia di situ dia pergi lagi ke raja kakaknya normal raja kebutuhan khusus terus adiknya normal tapi aku paling deket karena aku kenal mama papanya eh sini dong sini dong sebentar aja sebentar sebentar aja sini dulu ayo sini dia tante istandinanya ini dia sini dulu datang bang nah dia sebenarnya orang padang padang dia ini dia padang nih om tante jadi dia itu sebenarnya lah ini normal tapi karena papa mamanya sibuk kerja jadi dititipin ke saudara pernah panas tinggi terus akhirnya kena ke sarang tapi untungnya dia menjadi anak yang sangat percaya diri sangat percaya diri sekarang umurnya gua berinding dan dia ini ya kayak bule iya bagus banget ganteng banget ya terima kasih iya sekarang sekolahnya sudah kelas 6 pante itu ya sudah kelas 6 dan dia ketemu orang tuanya ketemu oh dia kalau mau ketemu mamanya singgah dulu papa di Jakarta di Jakarta papa singgah dulu ke toko mau beli oleh-ole dia beliin tuh buat adiknya buat kakaknya buat mamanya kadang singgah beli mantabak dulu baru dia bawa dia tahu kalau dia bukan anak biologisnya dia tahu tau banget tau banget ih ikhlas banget tau banget dia tahu dia tahu papanya dia tahu pokoknya kalau papanya lagi kamin mamanya lagi kamin main disini karena selama covid ini aku gak izinkan dia pulang jadi biarin mama papanya yang main disini jadi dia tahu papanya yang ini apa yang menyebabkan Moni memutuskan untuk mengangkat raja sebagai anak gini karena dari dulu doa gue pengen Tuhan di usia saya 40-45 saya pengen bisa ngerasain jadi ayah itu kayak apa sih karena kan gue gak dikritikan pada saat itu mungkin doanya dijawab terus dikirim lah dia enggak gimana akhirnya bertemu sama raja iya karena mamanya itu kenal sama aku dan omnya itu kenal sama aku jadi sering dia seminggu sekali mati disini malam minggu terus selalu lama gue izin lah sama papa mamanya bang caca boleh gak aku urus dia segala macam tapi kamu mau ngangkat ini resmi pakai notaris enggak enggak lah hanya dia panggil kamu apa papa lah dia panggil papa biologisnya papa juga oh papa satu papa dua tapi untuk mama juga mama iya oh lucunya masya Allah jadi mudah-mudahan tugas kita cuma apa sebagai anak kebutuhan khusus kalau kita kasih dia ilmu yang banyak paling tidak nanti dia bisa mandiri betul iya kan dia bisa banyak bawasannya pengetahuan yang banyak dia suka matematika ya paling tidak nanti bidang-bidang pekerjaannya yang tidak terlalu banyak melibatkan harus bicara dengan orang lain kan jadi udah kasih bekali ilmu itu aja dan kamu berharap gak sih suatu saat maaf ya dia akan mengurus kamu gak tau ya gue kan pernah berpikir kesitu anak laki soalnya iya ya lu tau kan anak laki belum tentu tapi kalau gue sering marahin dia dia bilang papa nanti kalau papa sering marah karena aku kalau papa udah tua saya gak suka pimpin papa jadi dia bilang gitu jadi yaudah papa tidak boleh marah kalau papa marah nanti papa udah tua gini pak pak ini gak kurusin kamu lho oh gitu saya gak datang-datang lihat kamu gitu jadi dia lucu iya ya Allah iya ya Allah itu lah anugrah lah anugrah maksudnya dan mungkin kamu mendapatkan rasa kasih ke raja itu yang kamu nikmati iya dan banyak orang bilang iya terima kasih ya lu udah ngurus raja padahal kadang-kadang kembali justru sampai hari ini gue ada rezeki itu bukan karena gue mungkin rezeki anak gue buat gue gitu loh iya kan kita kan gak tahu bisa jadi doanya dia kan tiap malam nantiin doa segala macem doain orang tuanya doain gue doain orang tua kita gak tahu mungkin bisa jadi rezeki gue sudah berhenti tapi karena dia ada dalam hidup gue doa-doa dia yang akhirnya bawa rezeki buat gue kan kita gak boleh kebalik gitu loh jangan kebalik seolah-olah bangga membesarin dia ternyata yang menghidupi gue sampai hari ini justru doa-doanya dia itu aja bersyukur lah maksudnya anugrah kenapa sih kalau ngambil anak kebutuhan khusus ya gak tahu diantara tiga kakaknya ya gue paling ngeklik sama dia gitu jadi ya udah anugrah buat gue aja jadi sebuah perjalanan yang mudik gitu antara kehidupan dia sama kehidupan gue terus bisa ngeklik terus bener-bener bau ketek-keks sama sama gue iya bisa loh asli itu gara-gara apa-apa tuh sering tolin-tolin gue percaya gini apapun yang kita minta itu Tuhan beri sesuai dengan wakunya itu Tuhan beri sesuai dengan wakunya contoh misalnya iis kan kata-kata disini Ron, gue kok pengen melihat cara bikin pisang goreng terus tiba-tiba hari ini pisang gorengnya ada loh ya Allah tuh Tuhan baik bener loh Tuhan baik baik iya dia beri sesuai dengan yang iis mau hari ini dan ini iya selalu aduh crunchy ya yang buat saya tuh aduh enak banget ini ya betul kita bisa saling menguatkan kita bisa saling menguatkan kadang-kadang ngobrolan kayak gini tuh bisa saling menguatkan gue tuh selalu tanya dalam hati kok bisa sih seorang iis itu sebelah tahun bertahan menjadi single parent lebih gak sih kalau orang lain udah tetelek-telek terus kamu tetep on the track kan kadang-kadang banyak-kadang kan aduh udah deh daripada gak ada lah suami orang lain juga boleh deh ini boleh kalau aku kan tetep fokus enggak gue sekarang cuma berpikir bagaimana gue melakukan hal-hal yang baik buat kehidupan gue yang akan datang dan anak-anak ya namun kakak Allah ya saya bersyukur lah itu anugerah kaya Romi juga bisa bertahan bisa ketemu raja dan melalui bahagia itu sampai hari ini Tuhan masih kasih terus rezeki iya kan gue artis tahun 40-an 90-an iya tapi sejarah kan iis kan iis sugyanto kalau gue kan triolibel sekarang jadi gak ada jumlah personil iya album udah gak pernah itu kan tempat-tempat kita berpromosi tapi Tuhan tuh baik banget sampai hari ini masih ada aja yang ngelepon lho mau yang sih kek iya itu artinya apa kan nanti nama kita ditaruh sama Tuhan kan di orang itu kan betul jadi rezeki tuh gak pernah ketukar misalnya ismo kawinan gitu tiba-tiba nanti niak menikahan dia kan anaknya oh nanti MC ya terus kemarin dari Medan gak kenal lah siapa tiba-tiba Mas Romi aku pengen Mas Romi MC itu artinya Allah sudah menaruh nama kita di hati orang itu dia gak pernah liat gue di TV kagak pernah muncul 20 tahun masih gue jadi percaya rezeki itu tidak pernah tertukar yang penting udah kita jalan muda tahun 2020 itu gak belajar untuk menghakimi orang iya kan terus dibilang harus belajar hidup segerhana kamu ada gak sih cewek yang bodohin kamu? kok sebalik bertanya tapi kan kita harus tau skala prioritas kita apa karena kalo kita gak tau skala prioritas kita apa kita jalannya melenceng kiri melenceng kanak barat kalo kamu seneng sih gak ada salahnya loh masalahnya kan gue udah ada raja is apakah semua orang menerima dipercawain sama gue tiba-tiba cantik mbak Henor tetap lamis mbak seagama sama kamu kenapa gak mau sih? yang terpenting dia mau menerima raja dulu atau gak? oh gitu ya gitu loh sama kayak lu kan harus menerima anakku kalau dia bilang itu gak mau harus anak kebutuhan khusus segala macam itu ya gak lah oh berarti iya skala prioritasnya dia harus bisa dekat sama raja dulu terus dia bisa terima raja apa adanya ya kalo akhirnya dalam perjalanan waktu untuk kita bisa sama-sama ya alhamdulillah bisa ringraja iya seru-seru bilang kita gak minta tapi ideannya kalo punya pasangan itu kan adalah yang ideal tapi kalo tidak ada pun kita percaya bahwa Tuhan pasti menguatkan kita untuk menjadi orang tua yang single-parent udah itu aja berarti happy people wanita-wanita di luar sana kalo tertarik sama manusia tuh iya balik loh iya 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 ada syarat-syarat ya seperti kata dia bilang harus menyayangi raja iya kan menerima raja betul umurnya gak lebih dari gue mungkin mudah iya tapi kalo umurnya dia harus gue gue ngurus 2 anak dong jadi satu raja satu dia dia punya anak boleh gak? boleh-boleh aja jadi janda punya anak iya kan gak harus kayak raja Kalau masih gadis, atau sudah jajan Gak ada lah, tapi kalo jujur sih gue sebenernya, jujur kan, kecil kalo gue tanya ya Udah gue gedein raja aja, bener Ntar deh gue kenalin, biar dia tergoda Iya, aku tergoda, aku tergoda Oke, happy people, hari ini kita happy banget Saya hari ini dapat kado istimewa, didatangi seorang Isu Gyanto Saya juga happy banget ya, diterima, diajarin bikin pisang goreng Padahal itu rahasianya dia loh Iya, apaan dia dapur wancur Betul Itu terus kita bisa sharing-sharing Mudah-mudahan apa yang kita obloin hari ini juga bisa bermanfaatnya Bermanfaat, oke Habib-Hibut, terima kasih udah ikutin konten saya Sama Ronnie Syanturi, mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Bye 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 Terima kasih telah menonton!